Wuh, apinya menggelegar Ntar lagi datang Pak RT Selamat sore, Pak Amanijar Mohon siapkan koper-kopernya Halo guys semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel gue, Amanijar Hari yang senang ya, walaupun cuaca Wuh, ada apa ini? Wuh, mugi, mugi Jadi memang cuacanya lagi hujan guys ya Tadi gue sempet ngonten sebentar Tapi gue cek, ya durasinya kurang Akhirnya kita ngonten ulang lagi ya Resiko konten kreator emang begitu ya guys ya Gak apa-apa lah ya Memang cuacanya lagi ujian ya Memang mendung ya Ini pun juga lagi gerimis-gerimis Tapi gak apa-apa lah, demi kalian Daripada nanti kalian banyak yang komen bang Spill suaranya bang Ya oke lah, langsung kita tunjukin ya Gimana nanti suaranya dari Kenelport Pro Speed Full Titanium Full Titanium Emang apa sih gak boleh? Sombong amat Ya, jadi seperti kalian lihat ya Memang dari looksnya Karena pot full titanium dari Pro Speed ini Luar biasa ya Dan disini headernya juga sudah mulai membiru ya Tadinya soalnya kan belum ini Jadi ini tadi gue bertipis-tipis Sudah mulai membiru ya Pokoknya ini kita review santai Sambil mendengarkan suaranya dari Aungan kenelport Pro Speed Nah Seperti kalian lihat juga ya Ini motor masih keadaan Trondol Trondol Belum bugil ya Karena masih ada body belakangnya Jadi ini masih trondol habis Kalau mungkin kalian bertanya bang Kenapa motornya ini masih trondol Nah, karena memang ini Kan gue lagi project Buat pemasangan bilet Jadi biar nanti dari pihak bengkel Pemasangan bilet itu Gak ribet lagi Harus ngebuka body motor gue ya Jadi istilahnya gue mempermudah mereka Buat nanti untuk buka headlampnya ini ya Kan lebih gampang lah bahasanya gitu ya Makanya gue buka Dan ya mungkin gue biasanya sekalian Gue bersih-bersihin gitu ya Karena memang gue identik dengan Senang kinclong Jadi kita motor itu gak kinclong Cuman Di luar aja ya Tapi di dalam juga harus kinclong ya Aduh ya Dalam 2 bulan ini Bisa kita bilang Gue baru pake si Cimon itu Baru sekali apa 2 kali doang ya Kalau gak salah gue ya Selebihnya kemarin itu Project Nelport Terus ini sempat gue taruh Di tempat pemasangan bilet Ya Ini lagi dong Ini lagi ya Ini lagi Lagi Nah Jadi Sempat gue taruh Di tempat pemasangan bilet Karena buat di pitting Tetapi akhirnya gue ambil dulu Buat Memperlihatkan Atau memperdengarkan Suara Aungan dari Kenelport Pro Speed ini ya Memang ini belum sempat Gue bawa jalan guys Jadi ini Sebelum gue bawa reading Nanti gue pengen dengar suaranya Kita langsung Cek sound aja Keadaan di tempat Kangen banget gue Dengar suara Dari Kenelport ini ya Karena memang sesuai Dengan Apa yang gue impikan Ayo ya Bismillahirrahmanirrahim Cimon On Aungannya itu Menggelegar banget ya Bass iya Serak-serak Iya Pokoknya Wow Sesuai yang Request gue ya Kita kebetulan tipis-tipis ya Suaranya bacot Karena memang gue suka Yang agak-agak bacot Dan kecot Gitu ya Jadi Kalau suara dari Titanium itu Memang lebih Jernih suaranya Lebih enak Aungannya Lebih padat Suaranya ya Uh Apinya Menggelegar Ntar lagi datang Pak RT Selamat sore Pak Amanijar Mohon siapkan Koper-kopernya Ya kan Tau lah kalian Yang pikir lucu Ya Hah Kita kebetulan lagi Demi kalian kita kebetulan lagi ya Jangan sampai hari ini hari terakhir Gue disini guys Kan gak lucu Yang penting gue sudah memperdengarkan suaranya Buat kalian Gimana Aungannya Memang bisa kita bilang Tidak ramah lingkungan Tapi Tapi Mungkin Bisa kita bilang Ya Sebagian besar Orang seneng ya Dengar dengan suara Empat selinder Yang pentingan kita Gak geber limit Gimana-gimana ya Karena Ya Selain kita Kadang-kadang Memperdengar suara Empat selinder ini Orang banyak yang seneng Kita kan dapat Pahala juga Bikin orang seneng Gitu gak sih Pembelaan diri banget ya Aduh Aduh Nah Jadi gue nanti Pengen kasih lihat juga Sama kalian Kebetulan Gue ada order barang Dari luar negeri Kira-kira Seperti apa Barangnya Nanti kita saksikan Di vlog berikutnya ya Pokoknya akan Siap kita pasang Siap kita aplikasikan Di R15 Gua Alias R6 Gua ya Seperti janji gue Sama kalian Nanti gue juga Akan ada project Buat Ripen ya Pelak ya Ripen pelak Mungkin kalian bisa komen Pelak yang warna apa Yang cocok Warna apa Yang cocok Buat di motor gue Kebetulan Ini kan motor gue Sudah gue Sudah gue buka Dekalnya Dan Gue lagi mikir juga ya Konsep Ya Konsep buat Ini Dekalnya ya Jadi Masih bingung Mungkin nanti gue akan Pakai begini dulu ya Standar dulu Selebihnya nanti baru Kita pikirkan Gimana konsepnya ya Pokoknya Aduh Ini Sebelum 2025 ini Kita Akan bikin Si Cimon ganteng lah Pokoknya ya Semaksima mungkin Kita bikin Bagus Biar Menjadi ciri khas Yang baru nanti Buat motor gue ya Si Cimon ini ya Perlahan kita rapiin lagi Kita bikin Ya warna baru lagi Nanti ya Pokoknya Apapun yang gue lakukan Si Cimon ini Ya Biar Mungkin termotivasi juga Buat kalian Yang memang Ngerasa kayak punya R15 Kurang menarik Enggak juga sih Kalau memang kalian Modifnya bagus Sesuai konsep Pasti motor kalian Juga akan keren guys Nah guys Jadi gue pengen Nanya juga sama kalian Kira-kira Konsep apa ini Yang masuk Buat warna baru Mungkin mana tau Ada Masukan Ataupun Rekomendasi Buat kalian Ini kira-kira Warna apa Yang cocok Karena banyak banget Dari kalian Yang bilang Ada yang bilang juga Buat kurangin karbon Ada yang bilang juga Buat pulin karbon Jadi gue kadang-kadang Bimbang gitu ya Yang mana Yang harus Gue pilih Yang mana harus gue pilih Yang mana Harus gue ambil ya Keputusannya Makanya Gue tanya juga Sama kalian guys Kira-kira Menurut kalian Konsep apa Yang cocok Atau dekal apa Kalian bisa kasih tau gue Intinya Gue mungkin Masih Kayaknya Cocok warna biru Kali ya Identik emang biru Kayaknya keren ya Nanti mungkin Warna biru Perpaduannya Warna apa Karena nanti Pelaknya Gue akan Repaint juga Warna lain Jadi gue udah Nggak pake warna merah Nanti pelaknya Ini motor Jujur aja Dalam Sebulan ini Gue belum pernah Pake reading Sama sekali Sebulan ini Sama sekali Gue belum pernah Pake reading Dalam arti Sanmori Atau reading Jauh gitu ya Ini cemaran Cuman gue bawa pulang Aja dari Condet Sampai ke Gebuk Cimon Karena memang Gue udah kangen banget Buat ngedengerin Suara Aungan Cimon Dari pertama Gue ambil Gue belum sempet Gue Coba tes Panasin Gitu lah ya Geber-geber Tipis Baru hari ini Alhamdulillah Gue bisa Coba Ngidupin Panasin Sampai Geber-geber Tipis Karena memang Seperti Gue bilang Yang juga ya Di akhir 2024 Memang Cimon Lagi akan Ada project Terus Dan kemarin Juga Sempet Apa ya Seneng Juga Hati gue Karena memang Ada part Yang gue beli Dari luar negeri Jadi buat Nanti gue Pasang Di Cimon Kira-kira Seperti apa Itu sih Kira-kira Seperti apa Itu ya Dan kira-kira Apa yang Gue beli Kalian bisa Komen gak Coba kalian Komen Apa yang Gue beli Di luar negeri Memang Harganya Gak terlalu Mahal Tapi Lumayan Bagi gue Pejuang Receh Lumayan Kangen Banget Gue bawa Sanmori Tapi Besok Gue gak bisa Bawa Sanmori Karena Masih Gadaan Trondol Gini Ngeri Sedap Takutnya Ada tangan Yang iseng Bahaya Juga Cimon Kira-kira Sampai Kapan Selesai Project Baiknya Ini Pokoknya Siap Kita Gantengin Cimon Lampu Masih Proses Alhamdulillah Ban Yang kalian Comment Ganti Ban Ban Ini Dari Pertama Gue Ganti Belum Gue Bawa Reading Lo Lo Lihat Nih 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 Masih Ada Kembang Belum Tuh Di Tengah Masih Ada Tengah Belum Gue Bawa Reading Sama Sekali Bayangin Gantiman Sudah Sebulan Lebih Ya Begitulah Kalau Motor Sibuk Dengan Modifikasi Kalau Orang Sibuk Apa Ya Sibuk Main Sambil Lupa Makan Begitulah Contohnya Waduh Juragan Gue keluar Kan Mau Dimarahin Gue Oke Mungkin Gitu Aja Guys Bingung Kita Mau Ngapain Lagi Gue Pokoknya Seneng Banget Bisa Mencoba Mendengarkan Suara Aungan Cimon Dengan Kenapa Baru Full Titanium Full Titanium Ampe Muncrat Ya Buat Kalian Suaranya Ajib Banget lah Pokoknya Ya Mungkin Bagi Kalian Yang Memang Pingin Mencoba Pasang Kenempo Pro Speed Ini Di Semua Jenis Motor Bisa Mau Di Matic Bisa Mau Di Motor Sport Yang 150 CC Bisa Yang Di 250 CC Bisa Yang Di 600 CC 1000 CC Di Muge Semua Bisa Tinggal Disesuaikan Ya Kalau Masalah Harga Kalian Bisa Langsung DM Dari Instagram Pro Speed Nanti Kita Tunggu Lagi Kira Kira Jadi Apa Seperti Bilet Kangen Juga Nih Pengen Lihat Bilet Kayak Apa Wah Emang Gak Tau Sudah Sayang Banget Sama Si Cimon Mau Dijual Kayaknya Belum Ada Terniat Walaupun Dibilang Banyak Yang Baru Ataupun Dengan Orang Bilang Cari Yang 1000 cc Bagaimana Karena Gue Ngelihat Looksnya Belum Bosan Belum Bosan Sama Sekali Yang Ada Makin Sayang Dengan Tampilan Looks Seperti Ini Jadi Makin Susah Berpaling Ke Yang Lain Mungkin Kalau Buat Nambah Insyaallah Kalau Ada Rezeki Oke Mungkin Gitu Aja Guys Thank you Bagi Kalian Yang Selalu Anteng Di channel Youtube Gue Ini Walaupun Channel Begini Gini Aja Ya Pokoknya Tetap Semangat Konten Walaupun Viewernya Belum Stabil Stabil Ya Tetap Tenang Di era Gempuran Jual Akun Oke Mungkin Gitu Aja Thank you Buat Kalian Semua Yang Selalu Support Yang Selalu Mendoakan Buat Gue Selalu Mendoakan Buat Kalian Semoga Sehat Selalu Selalu Dilancarkan Rezekinya Dan